Kita spesial tanya jawab tentang ilmu hati ya Bagaimana meyakinkan hati bahwa hati kita bahwa taubat kita diterima oleh Allah Maaf ya, jadi sahabat-sahabat sekalian Taubat itu, Allah melihat nih ya orang yang menyesali dosanya Taubat itu artinya kembali Orang yang betul-betul nyesal sekali di hatinya Perih Tuh, ya Allah, ampun Nah, makin dalam penyesalan ini Itu akan berbuah menghiba Memohon ampunan Allah Ampun, ya Allah, la ilaha ilaha anta subhanaka Innikuntumina zolimina rabbana zolamna anfusana Mohon ampunan Allah Jadi menyesal, kalau tidak menyesal tidak taubat Karena perlu sekali rasa menyesal dalam melakukan maksiat ini Kemudian memohon ampunan Allah Lalu dia berhenti dari perbuatan maksiatnya Dan memperbanyak perbuatan kebaikannya Itu ciri-ciri orang yang taubat Nanti bagaimana cirinya-cirinya Kalau menurut yang saya baca dari Kitabnya Syekh Abdul Qadir Jailani Cirinya adalah Perkataannya menjadi jauh lebih terjaga Karena kalau taubat kan hatinya jadi bersih Lalu alarm hatinya jadi nyala Jadi kalau mau bicara tuh dia bunyi tuh Jangan Ya ini tidak baik Ini bohong Ini nyakitin orang Makin bersih hati seseorang Alarm hatinya jalan Jadi mau bicara tuh Mikir dulu Kemudian Dia tidak ada dengki kepada yang lain Makin taubat Dia makin sayang kepada yang lain Makin taubat Dia pun nanti lingkungannya Teman-temannya itu jadi beda Yang biasa sembarangan Bergaul Nanti dia menjadi lebih selektif Di dalam memilih teman Bukan hanya karena status duniawi Tapi dia cari teman yang baik-baik Dan yang keempat Katanya orang yang taubatnya Bagus itu cirinya Tidak pernah berhenti Menangisi dosa Jadi istighfarnya Taubatnya tuh terus aja Memanjang ya Tidak berhenti taubatnya Apakah dosa Jika tidak sholat jumat Tiga kali berturut-turut Karena dilarang sholat jumat Di masjid Saya kira situasi ini kan Bukan karena keinginan kita Ya Situasi ini karena Ujur Karena orang Boleh meninggalkan sholat jumat Karena Dua hal Karena takut Dan karena Ujur Nah ini situasinya Ada semua Jadi meninggalkan sholat jumat Berturut-turutnya Kalau karena malas Karena Mendustakan Perintah sholat jumat Nah itu yang bisa menghilangkan Keislaman kita Tapi ini situasinya memang Begini Bagaimana nanti Dengan sholat tarawih Nanti Jika masih dilarang Jemaah karena Corona Begini Tinggal sholat di rumah Kata Kata Ustadz Abruh Sholat di masjid Sunnah Nah Karena situasi begini Sholat di rumah Juga sunnah Rasulullah itu kan Hari pertama Di masjid kedua Di masjid ketiga Di masjid hari keempat Malam keempat Ketika ditunggu oleh jamaah Kemana ini Nah Rasulullah itu Ternyata sholatnya di rumah Karena Mengkhawatirkan Nanti Dianggap Seperti wajib Bagaimana Kalau orang tua Berhutang Salah satu Bakti kita Kepada orang tua Adalah bayarkan Hutang orang tua Ya memang Begitulah Episodenya Aduh berat Allah nanti akan Meringankan Kalau anaknya Bertekad Misalkan orang tua Punya hutang Meninggal Nah kita sebagai Anak-anaknya Harus berjuang Aduh gak mungkin Ini hutangnya Di luar kemampuan Kami dekati Allah Allah tahu Hutangnya berapa Dan tidak sulit Sama sekali Kalau Allah Mau membayarkan Harus Ada tekad Kuat Di hati Ingin melunasi Hutang-hutang Orang tua Dan insya Allah Allah akan Memampukan Karena semua Rizki Allah yang Menggenggam Bagaimana Cara mengajak Teman yang sulit Untuk beribadah Jadi orang itu ya Kenapa Orang Islam Ada yang Malas Ibadahnya Ini Macam-macam Penyebabnya Tidak boleh Kita menganggap Remeh Karena Begini Begini Kita harus Paham Tingkat usia Berbeda-beda Latar belakang Beda-beda-beda Pendidikannya Beda-beda Lingkungan yang Membentuknya Beda-beda Jadi kalau ada yang Oh kenapa ini Kok berat ibadah Sedang ini Tidak Nah ini Secara syariat Banyak penyebabnya Makin kita Memahami Penyebabnya Makin mudah Pendekatannya Jadi Dalam Da'wah itu Tidak boleh Menyamaratakan Mengeneralisir Harus sama Begini Enggak Karena tiap Orang itu Berbeda-beda Latar belakang Keilmuan Lingkungan Turunan Orang tua Sekolahnya Tapi Prinsipnya Adalah Orang Bisa Beribadah itu Dengan Hidayah Dan taufik Dari Allah Itu penting Jadi kalau kita Ngajak orang Bukan kita Yang bisa membuat Orang beribadah Dengan baik Tetapi Allah yang Memberikan Hidayah Makanya Jangan heran Ada orang yang Sudah didakwahi Nabi Sebegitu Sungguh-sungguhnya Tetap Mendustakan Karena Pemberi Hidayah itu Allah Subhanahu wa ta'ala Maka selain kita Tawadu Rendah hati Masih ingat kan Tiga syarat Komunikasi Akrab Satu Aman Dua Suportif Tiga Terbuka Nah makin kita Aman untuk dia Dia mau dengar Makin kita Posisinya di bawah Suportif Menyemangati Dia mau dengar Makin kita pun Terbuka untuk Dikoreksi Dia mau dengar Tapi kalau Kitanya sudah Wah Suka nyakitin Apa Membuat orang Terancam Dia tidak akan Mau dengar Kita juga Posisinya di atas Dia tidak mau dengar Dan kita Tidak mau dikoreksi Dia tidak mau dengar Makanya Kita harus Memperbaiki diri Plus doa Jangan menggunakan Kekasaran Kekerasan Surat Ali Imran 159 Itu membuat Orang menjauh Dan Doa Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton